selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan yang baik kali ini, akan mengajak sedulur semuanya khususnya bagi yang punya hobi minum kopi hitam, yaitu mengenai beberapa khasiat kopi hitam di dalam dunia spiritual kopi merupakan salah satu harta karun yang diberikan oleh alam semesta kepada manusia, dan jika panjenengan paham dan benar dalam mengolahnya, biji-bijian yang berwarna hitam dan beraroma sedap ini akan mengeluarkan banyak khasiat baik itu dalam bidang kesehatan bahkan juga spiritual jika panjenengan rutin meminum kopi hitam tanpa tambahan apapun di dalamnya, dan kopi tersebut dikonsumsi secara tidak berlebihan maka secara medis, kopi akan membantu panjenengan untuk mengatasi masalah obesitas, menjaga memori agar tetap tajam, memelihara kesehatan jantung, dan masih banyak yang lain selain banyak memberi manfaat untuk kesehatan fisik, kopi juga memiliki banyak khasiat dalam bidang spiritual metafisika namun untuk hal yang satu ini, belum banyak orang yang mengetahuinya khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual yang pertama, adalah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur banyak diantara panjenengan pasti pernah melihat kopi hitam yang dijadikan sesajen dalam acara ritual tertentu seperti upacara selamatan rumah, selamatan panen padi di sawah, dan lain sebagainya hal itu bukanlah upacara untuk memberi makan setan dan jin yang ada di tempat tersebut namun selain sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang menguasai lokasi tersebut kopi pada zaman dahulu, merupakan salah satu minuman yang dianggap memiliki kasta yang paling tinggi sehingga jika pada masa itu panjenengan bertamu ke rumah seseorang dan kemudian disuguhi kopi maka artinya panjenengan adalah orang yang sangat dihormati oleh sang tuan rumah kemudian pasti akan timbul pertanyaan jika kopi hitam hanyalah sebagai bentuk sedekah bumi dan penghormatan kepada leluhur lalu mengapa para jin seringkali meminta kopi untuk mereka minum jika panjenengan belum tahu hal tersebut sebenarnya memiliki dua kemungkinan kemungkinan yang pertama jin tersebut dahulu adalah sosok hodam yang pernah ikut dengan manusia yang memiliki kegemaran minum kopi dan yang kedua karena ada ulah manusia yang memang dengan sengaja rutin memberi sesaji kepada jin tersebut meskipun tidak diminta sebagai contoh adalah sebagai sarana untuk meminta nomor togel dan apabila suatu saat nanti panjenengan bertemu jin yang menawarkan kekayaan dengan imbalan segelas kopi hitam maka hal itu kebanyakan hanyalah modus tipu muslihat saja karena secara perlahan namun pasti imbalan tersebut akan meningkat yang awalnya cuma segelas kopi akan menjadi tumbal nyawa manusia khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual urutan yang kedua adalah sebagai media untuk mengaktifkan cakra tenggorokan jika panjenengan adalah orang yang kesulitan dalam mengekspresikan diri dan juga berbicara di depan umum maka bisa jadi panjenengan memiliki cakra tenggorokan yang tersumbat atau tidak seimbang cakra tenggorokan merupakan cakra yang menjembatani antara cakra jantung dengan cakra mata ketiga sehingga jika hal tersebut dibiarkan tersumbat begitu saja maka ucapan atau perkataan akan sering menjadi tidak sinkron dengan pemikiran dan perasaan panjenengan sendiri alias munafik dengan meminum secangkir kopi hitam sebelum berbicara di depan umum seperti ketika hendak menjadi pemimpin rapat atau MC dalam suatu acara akan bisa membantu menyeimbangkan dan memperkuat cakra tenggorokan akibatnya, panjenengan akan menjadi lebih mudah dalam berekspresi serta lancar dalam berkomunikasi khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual urutan yang ketiga adalah sebagai media untuk mendeteksi santet, pelet, dan guna-guna jika ada anggota keluarga di rumah yang menunjukkan gejala seperti orang yang terkena serangan metafisika entah itu santet, pelet, dan guna-guna maka hanya dengan segelas kopi hitam, hal itu dapat diketahui dengan mudah caranya adalah dengan membuat kopi hitam di dalam segelas kaca yang bening dan ketika mengaduk kopi hitam tersebut niatkan di dalam hati bahwa panjenengan ingin tahu apakah orang tersebut terkena serangan gaib atau tidak dan jika kopi hitam di dalam gelas itu berkurang dari semula maka, biarlah itu menjadi tandanya kopi hitam tersebut akan panjenengan letakkan di samping atau di bawah ranjang ketika orang yang dicurigai terkena santet itu sedang tidur dan biarkanlah kopi dalam keadaan terbuka hingga semalam suntuk jika pada keesokan harinya kopi hitam di dalam gelas tadi terlihat berkurang maka hampir bisa dipastikan bahwa orang atau anggota keluarga tersebut sudah terkena serangan gaib metafisika khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual urutan yang keempat adalah sebagai pertanda akan datangnya rezeki nomplok sebelum meminum kopi hitam yang ada di depan panjenengan cobalah luangkan sedikit waktu untuk mengamati permukaan kopi hitam tersebut karena menurut mitos jika permukaan pada kopi memiliki gelembung dan gelembung tersebut bergerak mendekati panjenengan maka artinya dalam waktu dekat akan ada rezeki yang berasal dari sumber tidak terduga namun jika justru bergerak menjauh maka artinya adalah kurang baik khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual urutan yang kelima adalah sebagai media untuk menyingkirkan mimpi buruk untuk menghalau mimpi buruk masuk ke dalam alam bawah sadar caranya adalah dengan memanfaatkan aroma alami dari kopi masukkan sedikit bubuk kopi ke dalam cawan atau gelas kemudian beri sumbu dari lilin atau yang lainnya dan bakar di dalam kamar sebelum tidur aroma dari bubuk kopi hitam yang dibakar selain akan menghilangkan energi negatif di dalam kamar tidur juga akan melindungi tidur panjenengan dari serangan nyamuk menurut konsep yin dan yang asap dari pembakaran bubuk kopi memiliki energi besar dengan elemen yang sehingga hal tersebut sangat baik untuk membersihkan dan menetralkan energi dalam suatu ruangan yang tidak memiliki akses udara segar khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual urutan yang ke enam adalah sebagai media untuk memperkuat manifestasi pikiran bagi para pecinta kopi panjenengan pasti setuju bahwa acara minum kopi tidak hanya sekedar ritual untuk menikmati minuman saja namun ada makna yang lebih dalam yaitu juga melibatkan yang namanya ngolah pikir atau memikirkan sesuatu ketika panjenengan sedang ingin mencapai sesuatu misalkan saja menginginkan uang, pekerjaan, dan lain sebagainya maka ketika hendak menenggak kopi hitam tersebut aduklah terlebih dahulu sebanyak tiga kali aduk searah dengan jarum jam kemudian bayangkan hal yang diinginkan tersebut terjadi begitu juga jika panjenengan tidak menginginkan atau menolak sesuatu agar tidak terjadi contohnya, panjenengan tidak ingin putus dengan pacar maka ketika hendak meminum kopi hitam tersebut aduk sebanyak tiga kali melawan arah jarum jam kemudian bayangkan bahwa semua hal akan baik-baik saja tidak ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual urutan yang ketujuh adalah sebagai media pengasihan jarak jauh agar pengasihan ini bisa berhasil seperti yang diharapkan panjenengan harus saling mengenal terlebih dahulu dengan orang yang menjadi target dan pengasihan kopi hitam ini sebaiknya dilakukan pada saat malam weton kelahiran target karena malam tersebut adalah waktu di mana target berada dalam posisi paling lemah secara spiritual caranya adalah ketika panjenengan sedang menikmati segelas kopi hitam maka fokuskanlah pikiran pada sang target hingga kopi tersebut habis hal ini bisa dibantu dengan melihat foto target yang tersimpan di dalam handphone pada saat kopi hitam itu habis maka ambillah ampas kopi yang menempel pada bibir gelas dengan menggunakan jempol kanan putarlah jempol searah dengan jarum jam dan ucapkan doa berikut ini kemudian jilat sedikit ampas kopi yang menempel pada jempol tadi dan setelahnya pelintir ampas kopi dengan bantuan telunjuk pada saat panjenengan memelintir ini pikiran harus fokus pada wajah target dan ketika ampas kopi tersebut dirasa sudah hilang maka ritual dianggap selesai khasiat kopi hitam di dalam dunia spiritual yang kedelapan adalah untuk memutus suatu kutukan jika panjenengan merasa bahwa hidup ini selalu sial apa yang dikerjakan selalu kandas dan gagal mungkin di dalam diri panjenengan terdapat tumpukan energi negatif yang berasal dari orang yang dulu pernah menyumpahi atau mengutuk panjenengan energi negatif tersebut bisa disingkirkan dengan cara yang sangat sederhana yaitu dengan mencampur segelas kopi hitam yang sudah disaring ampasnya dan ditambah dengan 3 jimpit garam kerosok aduk campuran ini hingga menjadi satu kemudian campur dengan air mandi pada ember lakukan ritual ini setiap satu minggu sekali pada saat malam kelahiran misalkan panjenengan lahir pada hari senin mandilah pada hari minggu malam ketika hendak tidur jika ritual ini dilakukan secara rutin maka lambat laun hidup panjenengan akan kembali menemukan jalannya yang selama ini tertutup aura negatif itulah tadi video tentang 8 khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual semoga dapat menjadi wawasan tambahan yang bermanfaat bagi panjenengan sedulur semuanya sebagai penutup seperti biasa admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya untuk mencari rezeki amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati